Di video kali ini, saya akan membahas 5 proyek AI luar biasa yang tersedia di Hugging Face. Proyek-proyek AI ini tidak hanya inovatif, tapi juga membuka peluang baru untuk kreativitas dan produktivitas kita. Dan tentu saja, kita bisa mencoba proyek-proyek tersebut secara gratis. Penasaran? Mari kita bahas. Tapi sebelum masuk ke dalam inti pembahasannya, barangkali kalian berkenan untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang dengan cara like videonya dan subscribe channel YouTube ini. Di urutan kelima, saya menempatkan proyek bernama Trilis, karya dari Jeffrey Xiang. Proyek ini pada dasarnya menggunakan teknologi AI untuk menghasilkan atau memanipulasi grafik atau visual berdasarkan parameter yang kita tentukan. Jadi, kita bisa membuat gambar 2D untuk dijadikan objek 3D. Ini sangat cocok untuk kreator aset game atau developer pembuat game untuk mencari referensi objek dengan cepat. Di sini, kalian dapat menemukan beberapa sampel untuk dapat kalian coba. Cukup kalian klik saja, nantinya sampel akan langsung ditempatkan di bagian image prompt. Nah, setelah itu, tekan saja generate. Dan seperti inilah kira-kira hasilnya. Di sebelah kiri merupakan referensi GLB, dan di sebelah kanan adalah referensi dari Gaussian. Kita bisa melakukan ekstrak secara terpisah, baik itu hanya GLB-nya saja atau hanya Gaussian-nya saja. Cukup tekan tombol ekstrak GLB atau ekstrak Gaussian. Dan di sini saya akan melakukan ekstrak GLB saja. Sebab jika melakukan ekstrak Gaussian, itu membutuhkan waktu komputasi yang tidak sebentar dan menghasilkan file sekitar 50MB. Dan seperti inilah kira-kira hasilnya. Oke, sekarang saya akan menggunakan referensi gambar yang sudah saya siapkan. Dan kita akan coba seperti apa kira-kira nanti hasilnya. Gambar harus dalam posisi tidak memiliki latar belakang. Dan kira-kira seperti ini hasilnya. Keren ya? Dengan tools ini, kreator game dapat jauh lebih efisien dalam menghasilkan referensi objek 3D dari desain rancangannya. Di urutan keempat, saya menempatkan proyek bernama 3D Style Image Generator dari GiniPeak. Proyek ini memungkinkan kita secara spesifik untuk menghasilkan gambar 3D yang unik dari input teks sederhana. Proyek ini menggunakan model AI untuk membuat representasi teks dalam bentuk visual 3D yang tajam. Yang menariknya, proyek ini tidak memerlukan prompt yang panjang dan kompleks. Jadi cukup menggunakan prompt sederhana saja, dan kalian akan mendapatkan hasil gambar yang luar biasa. Contohnya, di sini saya akan menggunakan prompt sederhana ini. Pada bagian Advanced Setting, kalian bisa menentukan aspek rasionya melalui pengaturan nilai height dan weight. Untuk Inference Steps dan Guidance Scale, biarkan saja ini dalam posisi default. Setelah itu, tekan saja Generate. Dan seperti inilah kira-kira hasilnya. Hasilnya cukup bagus ya, gambarnya tajam, detail-detailnya terlihat sangat jelas dan juga rapih. Selanjutnya, saya akan coba menggunakan prompt yang sama, namun mengganti kata pada bagian Hertz dengan kata Face. Lihat, hasilnya cukup menakjubkan bukan? Kalian dapat memanfaatkan proyek AI ini sebagai referensi untuk menghasilkan gambar yang unik dengan kualitas gambar yang rapih. Di urutan ketiga, saya menempatkan proyek bernama Flux Style Shaping dari Multimodal Art. Ini adalah proyek berbasis seni yang berfokus pada manipulasi gaya artistik dalam gambar. Model ini memungkinkan pengguna untuk menerapkan atau mengubah gaya visual tertentu pada gambar menggunakan teknik deep learning berdasarkan referensi style yang dimasukkan. Misalnya, katakanlah kalian memiliki foto biasa dan dengan Flux Style Shaping, kalian bisa mengubahnya menjadi karya seni ala lukisan Van Gogh atau Pop Art Andy Warhol. Menarik bukan? Dalam contoh ini, pada bagian Structure Image, saya akan menggunakan foto saya dan pada bagian Style Image, saya akan menggunakan referensi style gambar yang sudah saya siapkan. Setelah itu, saya akan memasukkan prompt sederhana seperti ini. Kemudian, tekan Generate. Dan seperti inilah kira-kira hasilnya. Hasilnya terlihat menakjubkan, bukan? Meskipun wajah yang dihasilkan tidak sama dengan referensi gambar kita, namun kita bisa menggunakan faceweb untuk merubahnya. Di urutan kedua, saya menempatkan proyek bernama Flux One Dev Control Net Upscaler dari Jester AI. Proyek ini mengintegrasikan teknologi Control Net untuk memanipulasi gambar berbasis kontrol dan peningkatan resolusi atau upscaling. Jadi, jika kalian memiliki foto baru atau foto lama yang resolusinya rendah, dengan alat ini, kalian bisa memperbesar foto tersebut tanpa mengorbankan kualitas detailnya. Saya akan menunjukkan kepada kalian contohnya. Pada bagian input image, saya akan memasukkan foto yang memiliki kualitas buruk. Seperti yang kalian lihat, foto tersebut terlihat tidak jelas dengan kualitasnya yang sangat memprihatinkan. Nah sekarang, mari kita lihat keajaiban apa yang akan terjadi. Silahkan kalian tekan tombol run dan tunggu saja prosesnya sampai selesai. Dan seperti inilah kira-kira hasilnya. Kalian dapat melihat perbandingan sebelum dan sesudahnya. Hasil gambar yang tadinya memiliki kualitas buruk, kini menjadi gambar dengan kualitas yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan di urutan pertama, saya menempatkan proyek bernama Diffuser Image Outpaint dari FF Island. Proyek ini menggunakan model diffusers untuk melakukan Image Outpainting. Itu merupakan salah satu teknik untuk memperluas bagian tepi gambar secara kontekstual menggunakan AI. Jadi, jika misalnya kalian memiliki foto pemandangan yang mungkin terpotong dan ingin memperluas gambar tersebut tanpa kehilangan suasana alaminya, diffuser Image Outpaint akan secara otomatis mencocokkan detail tambahan dengan gaya berdasarkan gambar aslinya. Saya akan mencontohkan kepada kalian bagaimana penggunaannya. Silahkan masukkan gambar yang kalian miliki pada bagian input image. Pada bagian prompt, sifatnya itu opsional. Kalian dapat menambahkan prompt spesifik untuk menambahkan objek atau apapun itu ke dalam gambar kalian. Dan di sini, saya akan mengosongkan bagian prompt ini. Dan pada bagian expect ratio, saya akan memilih 16 banding 9. Setelah itu, tekan generate. Dan lihatlah, ini adalah hasilnya. sekarang gambar referensi yang saya masukkan ukurannya sudah diperluas dengan penambahan latar belakang yang sesuai. Itulah 5 proyek AI luar biasa yang tersedia di Hugging Face yang dapat kalian coba secara gratis. Teknologi-teknologi tersebut menunjukkan kepada kita betapa cepatnya dunia AI itu berkembang dan bagaimana AI dapat membantu kita untuk berkreasi. Jadi saya harap kalian dapat memahaminya. Setidaknya penggunaan dan pemanfaatan teknologi tersebut dapat kalian terapkan dalam pekerjaan sebagai alat bantu untuk efisiensi. Atau mungkin sebagai alat bantu untuk menciptakan kreasi. Mungkin cukup sekian saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.